Jalin kerjasama antara Rans Cilegon FC dengan Rahmat Darmawan kembali terjadi. Sosok berusia 55 tahun tersebut dipercaya untuk membesut The Prestige Phoenix untuk Liga 1 musim depan dengan durasi kontrak selama semusim. Sebelumnya, Rahmat menukangi Rans Cilegon FC pada Liga 2 2021. Setelah mengantarkan Hamka Hamzah dan kawan-kawan promosi ke Liga 1, Chairman Rans Cilegon FC Raffi Ahmad mengungkapkan alasan menunjuk Rahmat. Ia mengatakan sudah merasa cocok dengan ex-juru formasi Persija Jakarta tersebut. PSM Makassar akhirnya merilis nama pelatih baru mereka untuk menangani skuad Juku Eja menghadapi persaingan di Piala AFC 2022 dan Liga 1 musim depan. Ia adalah Bernardo Tavares, pria berpaspor Portugal kelahiran tanggal 2 Mei tahun 1980. Jogel menggantikan peran Milomir Ceslija yang dilepas pada putaran pertama. Pengumuman ini sekaligus menepis rumor PSM akan mendatangkan rekan senegara Tavares yakni Jorge Simao. Milomir Ceslija ditunjuk menjadi pelatih baru tim promosi Dewa United di Liga 1 musim depan. Milomir Ceslija diharapkan mampu membawa Dewa United bersaing di Liga 1.